Beliau mengkritik tentang Tuhan yang banyak dalam agama Hindu, tentang reinkarnasi, tentang ngaben juga Pak. Nah juga Ibu Desak menyebut bahwa ini yang paling parah nih kayaknya, Bali tuh katanya banyak setannya, terus dipelihara lagi Pak. Bagaimana menurut Bapak? Om Swastiastu. Selamat siang Bapak dan Ibu, Saudara sekalian. Pada saat ini, saya bersama dengan Bapak Ngakan Putu Putra. Kita ingin mencoba untuk mendiskusikan video yang saat ini sedang viral, yaitu video Ibu Desak Made Darmawati. Seperti yang diketahui, beliau dalam video tersebut sedang mengadakan pausiah istilahnya, yang menyinggung atau sedikit banyak mengkritik ajaran-ajaran dalam agama Hindu. Memang proses yang bergulir saat ini, sudah dalam permintaan maaf. Sudah ditinjakkan juti oleh pihak-pihak yang berwenang dan berujung dengan permintaan maaf. Tapi saya rasa tidak ada salahnya jika kita mencoba untuk mengulas kembali apa yang ada dalam video tersebut. Pernyataan-pernyataan Ibu Desak dengan Bapak Ngakan Putu Putra. Kita coba untuk meluruskan, supaya hal yang sebenarnya umum, yang tidak diketahui oleh masyarakat luas, bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baiklah, kita mulai saja ya Pak. Pak, seperti kita ketahui, ada video yang memuat tentang sejadanya ajaran-ajaran yang tidak benar ya Pak ya. Dari seseorang yang termasuk intelektual dan juga berasal dari Bali. Dan tadinya beragama Hindu. Tetapi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat menjinggung perasaan umat-umat Hindu. Nah Pak, dalam video tersebut, beliau mengatakan bahwa, ini secara keseluruhan juga saya menangkap pernyataan beliau itu menggambarkan ketidakkahuan beliau. Atau kurang paham lah istilahnya ya Pak ya, tentang pengetahuan agama. Dalam hal ini agama Hindu. Walaupun beliau itu terlahir dalam keluarga Hindu, beragama Hindu. Misalnya beliau mengkritik tentang Tuhan yang banyak dalam agama Hindu. Tentang reinkarnasi, tentang ngaben juga Pak. Nah juga Ibu Desak menyebut bahwa, ini yang paling parah nih kayaknya, Bali itu katanya banyak setannya. Terus dipelihara lagi Pak. Bagaimana menurut Bapak? Bagus itu. Ya kita ketawa aja kan ya. Sama marah-marah. Baik boleh lakuinya. Tapi bagus sekalian ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Tapi sebagai pendahuluan begini ya. Ia kan sudah minta maaf. Secara sosial sudah selesai lah ya. Jadi kita sebagai orang Hindu, tidak perlu lagi ribut-ribut kan. Gak usah lah ya, marah-marah gitu. Yang kedua, aspek hukumnya silahkan saja teruskan. Kan ada undang-undang, penodaan agama ya, tahun 65 itu kalau gak salah. Ya dicobalah. Yang dimaksud agama dalam undang-undang itu semua agama kan. Bukan satu agama kan. Nah kita cek apakah undang-undang ini juga diperlakukan. Kalau yang dinodai, yang dihina itu adalah agama Hindu gitu kan. Agama minoritas gitu kan. Ya bukannya saya terus pesimis ya. Hanya reservo saja gitu. Sepanjang yang saya tahu, laporan-laporan dari orang-orang minoritas itu kepada orang dari kelompok mayoritas yang dianggap menodai atau menghina agama, sepertinya ya, kok tidak ada yang diproses. Ini pengalaman saya bu ya, pribadi tahun 2017. Anda anak muda namanya Suresh Kumar. Dia itu ketua peradah ya di pusat. Melaporkan Pak Egy Suyana. Ya waktu itu di depan MK, makamah konsumsi mengatakan Hindu tidak sesuai dengan Pancasila. Ya itu karena kok ada tri mufti katanya kan. Pancasila itu kan ketuanya yang maisha. Dilaporkan lah oleh Suresh. Saya diminta sebagai saksi ahli kan. Saya bukan ahli ya, tapi karena tidak ada yang mau saya dipaksa sebagai ahli, saya datang ke bar reskrim tiga kali itu. Bar reskrim yang waktu itu dimana ya kantornya di Merdeka Timur waktu itu. Saya kasih penjelasan dan mengertilah ibu pulisi itu yang memegah saya. Tapi sampai sekarang gak jelas kan. Dalam empat tahun gak jelas lagi. Nah mudah-mudahan pengaduan ini diproses. Oke kita biarkan dari itulah. Ada teman-teman aktivis yang mengurus itu. Aspek ketiga ini soal agama kan. Dia kan ngomong agama itu. Kita juga harus meresponnya dengan dari aspek agama juga. Inilah yang kita bahas satu persatu ya. Tadi kan banyak itu. Kita mulai dari yang diomongkan pertama itu kan mengenai Ngaben kan. Kremasi kan. Kenapa dia ngomong begitu? Dia dari kecil sampai SMA di Bali kan. Jadi tahulah apa sih maksud Ngaben ini. Kok sekarang dia ngomong seperti itu? Ini kan karena dia sekarang memiliki keyakinan baru. kan. Nah dia melihat keyakinan lamanya itu dengan yang baru. Sehingga keluarlah pernyataan dia ngeri ketanyaan. Dia bilang apa sih itu? Oh katanya dia hanya kakaknya apa sih maksudnya ini? Yang dibakar itu kan kayak sarang burung. Pula jiwa itu kan seperti burung. Itu bagi dia gak diterima kan. Bagi ibu udah setiap malam ini kan. Sebenarnya apa yang dikatakan kakaknya itu? Itulah filsafat Hindu tentang kematian, tentang jiwa kan. Karena dalam Hindu itu yang kekal jiwa kan ibu ya. Betul. Tubuh kita ini kan dari alam dari pancah moho buta kan. Peretiwi kan sebut. Yang gak kekal. Begitu mati pasti akan rusak kan. Bisa rusak karena ditanam kan. Atau dibiarkan misalnya di udara rusak juga. tapi kalau dibakar lebih cepat ya kembalinya. Itu saja sebetulnya arti dari yang hampir ini. Sama juga kalau takut ya mungkin takut loh. Enggak biasa. Coba dibayangkan kalau misalnya dikubur sama juga kan dimakan cacing. Iya betul. Tama juga. Tapi bukan itu masalahnya bagi ibu desa ini. Karena dalam keyakinan ibu desa itu orang yang meninggal itu begitu masuk kubur ditanya sama dua malaikat apa sih agama kamu apa kitab suci kamu siapa nabi kamu siapa Tuhan kamu kalau yang mati tidak bisa menjawab itu kuburnya dipersempit kalau dia bisa menjawab kuburnya dilongar kan gitu bagi kita kan aneh juga kan orang mati kok masih bisa ngomong kok orang mati masih bisa ngerasain kuburan dipersempit tapi itulah keyakinan dia kan ya jadi di alam kubur itulah orang-orang mati itu menunggu datangnya hari kiamat yang sudah lama sekali tunggu-tunggu nggak datang gitu nanti katanya waktu datang kiamat semua orang mati itu eh semua yang hidup dimatikan setelah itu ada suara sangka kalah hidup kan lah di orang baru mati itu bersama-sama dengan orang yang matinya ribuan tahun yang lalu kan yang sudah dikubur kan nah kalau yang baru mati kan oke lah masih bisa-bisa terima kan dia bangkit begitu kan tapi kalau yang sudah meninggal ribuan tahun jadi tanah kan tanahnya udah jadi keramek kan kerameknya jadi atap rumah ya di apa pas bunga kan atau juga dimakan oleh pohon kan pohonnya terus berbuah kan buahnya dimakan oleh binatang oleh manusia nanti kalau dibangkit kan dari mana gitu nah inilah kalau kita menilai juga secara rasional kan nggak cocok juga jadi itu keyakinan mereka lah nah setelah itu setelah tubuhnya bangkit diadilin lah kan namanya pengajaran lahir yaomi lahir apa gitu nah disana ada yang dikirim ke sorga yang beriman kan yang nggak beriman dikirim ke neraka yang beriman di sorga itu katanya nanti akan hidup dengan tubuhnya kan karena tubuhnya ini kan tetap makan juga tetap minum disana ada pesta lah gitu tapi nggak buang air kecil nggak buang air besar jadi kan di sorga kalau buang air kan nggak enak kan ada WC juga nggak bagus dan yang paling itu paling top lah itu hidangan disana tiap orang-orang beriman laki-laki itu akan diberikan istri banyak beda dari ada bilang tujuh dua ada bilang lagi tuh siapa tengku jul bilang empat ribu semen ratus dan terah lah jadi mereka sibuk lah gitu akan mengatakan hubungan suami istri kan hubungan kelamin ini kalau kita lihat dari pandangan Hindu aneh juga ya bahkan secara moral itu juga nggak tepat mohon maaf ini kan dari pandangan Hindu ya karena ibu desa kan memandang keinginan kita dari penyakitan dia kita bisa juga ini kan dialog kan secara moral dulu di sorga itu kan depannya Tuhan kok manusia terus memenuhi keinginan tubuhnya secara nggak terbatas mengandalkan hubungan seks terus-menerus tapi kepunya anak terus Tuhan di mana waktu itu kan begitu jadi bagi kita juga ini ya nggak tepat lah gitu kan tapi begitulah keyakinan mereka demikian juga yang di neraka katanya kan disiksa terus tiap tubuhnya habis dikasih tubuh baru sehingga dia bisa merasakan asam kalau dari pandangan Hindu ini kok Tuhan sadis banget gitu kan katanya Tuhan kasih penyayang masa sih kok sadis begitu itu mau bakar-bakar orang itu apa bedanya dengan orang di kremasi kan orang mati di kremasi itu udah sekali kan nggak rasa sakit lah ini orangnya hidup dibakar terus itu kan lebih kejam dari ngamber gitu berkali-kali berkali-kali lah gitu jadi itulah ya keyakinan namanya jangan menilai keyakinan itu dengan keyakinan ibu desa yang baru karena kita bisa juga melihat keyakinan ibu desa yang muala dengan keyakinan itu dan tampak tidak masuk akal dan juga secara moral tidak baik itu yang mengenai ngaben bu ya nah ini tambahan juga ya ngaben itu bukan orang-orang Bali doang orang Buddha aja sekarang orang Kristen juga banyak kok yang di kremasi di Jakarta ini di Amerika itu sekarang 30% orang Amerika itu yang mungkin beragama Kristen Katolik di kremasi juga itu di Jepang malah diwajibkan kremasi itu karena kenapa karena katanya kalau dikubur itu bangke itu mengotori itu air tanah itu kan dan juga menghabiskan tanah itu untuk kuburan itu Singapura juga begitu Sri Lanka juga begitu jadi dari segi ekonomi itu memang jauh lebih efficient kan kalau orang di kremasi kan di Bali kan nama-nama itu kuburan di Jakarta itu wah kuburnya makin tambah makin tambah bingung jadi tempat itu kan itu sosial ekonomi kalau dari filosofinya sudah kita jelaskan tadi kan yang kekal itu jiwa-jiwa itu nggak sakit dibakar nggak basah oleh air nggak terluka oleh pedang kalau tubuh memang kembali ke asal jadi itu saya kira yang pertama soal ngaben maaf pak mau tanya beliau juga meninggung soal biaya ngaben yang katanya besar itu gimana pak iya memang ini ada juga itu kita akui lah khususnya itu orang-orang yang kaya baru itu untuk menunjukkan bahwa sekarang saya ini orang kaya tapi sekarang ini sudah banyak orang ngaben bersama kan bu ngaben dengan banyak kan masalah di Jakarta berbiasa itu ya dengan biaya 5 juta sudah selesai bandingkan dengan orang kawin di Jakarta juga kan ada yang kaya mau kawinnya di gedung bisa 5 milian atau kalau kita bandingkan dengan bu desa kalau dia aja berapa biayanya dia umurlah berapa biaya mahal juga kan 40 juta kalau kita ngapain di bali 5 juta selesai inilah kalau dibanding-bandingkan jadi saya kira bu desa itu harus melihat juga dia itu seperti apa jangan melihat jilek-jileknya agama sebelumnya kasihan kan orang tuanya ikut dicaci maki sekarang apalagi bu yang soal labian sudah itu ya iya baik tadi apa lagi yang di ini soal reinkarnasi pak reinkarnasi iya jadi begini ya kenapa sih orang di dunia ini hidupnya beda-beda ada yang lahir sudah beruntung lahir di rumahnya orang kaya pintar tampan cantik sehat sukses terus kan tapi ada juga yang lari tempat orang susah kan terus menggedah lagi cacat misalnya kan bu ini kulit apa sebabnya ini jadi agama agama itu menjawab agama itu menjawab ini karena karmanya di masa lalu sekarang dia terima ada karma yang dinikmati habis waktu hidup ada juga yang tersisa kan di masa lalu sekarang kan dinikmati hidup sekarang ini tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaikinya kalau di agamanya buddha keadaan orang ini anak takdir kan takdir Tuhan kok Tuhan sih seenang-enang menakdirkan orang ada yang ditakdirkan susah cacat ada yang ditakdirkan begitu hebat kan bahaya begitu itu kan seenang-enang namanya itu kalau kita itu ada keadilannya dia menderita tapi diberi kesempatan untuk memperbaiki nasibnya kalau takdir itu kan bisa jelomba itu itulah penjelasan dari reinkarnasi dan karma dan ya ini lagi nih orang-orang yang percaya reinkarnasi bukan orang Bali saja orang Hindu semua percaya orang Buddha juga percaya dan banyak orang-orang dari agama lain itu yang percaya reinkarnasi sudah diteliti itu oleh namanya Dr. Ian Stephenson dari Universitas Virginia di Amerika beliau sudah mengumpulkan orang-orang yang mengenal kehidupan sebelumnya kan ada tiga ribuan kasus itu ada 20 kasus yang sudah diteliti dengan mengecek dokumen pengadilan dokumen hidup capil kan mengenai orang mengenai kelas dan orang di pengadilan segala macam di imigrasi di cek benar gak pengakuannya ini anak-anak itu kok tahu sih dia saya ini pernah hidup di sana loh saya pernah mengalami gini ini di seluruh dunia termasuk di Lebanon juga ada di Basil ada di Eropa banyak jadi ini bukan kepercayaan dogma ya ini secara nasional itu tepat dan juga di titik secara agetemis itu juga sudah ada itu menirinkanasi apa lagi yang lainnya Bu Desa menyebut bahwa Hindu itu banyak Tuhan itu 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 emang sering terjadi sebenarnya begini ya semua yang dikatakan Bu Desa Mu'alaf ini kita sudah sering denger lah bagi orang Hindu yang tinggal di luar Bali itu sudah sering denger itu ibu juga kan saya juga udah 40 tahun lebih di luar Bali sudah biasa mendengar yang begitu tapi kan skupnya terbatas dalam pertemuan orang-orang di kelas dalam rapat misalnya terbatas sudah biasa yang apa teman-teman itu mengatakan begitu apakah maksudnya menanya mau menguji atau mau meledek itu oke lah biarkan kita tetap juga merasa tersinggung tapi jelaskan saja ini buku ini ya buku yang menjawab ini sebetulnya pengalaman-pengalaman saya sendiri pengalaman teman-teman juga menghadapi pertanyaan seperti yang disampaikan Bu Desa ini semua sudah kita jawab itu ada di sini jadi gak usah terlalu apa emosional lah kita nah kenapa sekarang menjadi ramai emosional karena kan dipakai mensos youtube beribuat orang mendengar yang namanya massa pasti marah jadi kembali ke ini ya paham ketuhanan kok banyak di dalam weda disebutkan ada kalimat yang terkenal ekam sakwipra bahudah wadanti ibu disetakan dajar itu itu kan artinya kebenaran itu satu ketuhan itu tunggal tapi para orang bijaksana para maharasi menyebut dengan berbagi nama dari situlah ada konsep yang disebut namorupa nama dan rupa dari yang satu ini sehingga misalnya waktu Tuhan itu dianggap sebagai pencipta disebut berama dibuat lah dia gambar patungnya begini jadi sebagai pemelihara Tuhan yang satu ini disebut wisnu kan dibuat lah patungnya begini sebagai pemeralino siklus hidup itu kan lahir hidup mati itu kan siklus alam itu disebutlah siwa tapi orang menyebut perusak yang gak merusak siklus ya bener juga kalau bangke yang gak rusak gak rusak-rusak kan penuh jadi itulah penjelasan dari kita kemudian di dalam Upanishad lebih ditegaskan lagi ekam ewan aduitiam beraman kan begitu kan Tuhan itu cuma satu bukan dua dan disebutkan Tuhan itu karena kemampuan kekuatan mistiknya bisa ada di dalam semua ciptaan ini kan yang disebut apa ada di mana-mana maksudnya di mana-mana itu ada di dalam ciptanya dalam diri kita sebagai jiwa dalam api juga ini Bung Karno pencipta Pancasila itu juga mengikuti Pak Ham Indu ini beliau mengatakan ada dalam itu satu tulisannya saya kutip di buku ini buku ini di pengantarnya ada buku ini Bung Karno mengatakan bagi saya Tuhan itu tidak di langit sana jauh-jauh begitu dan sifatnya terbatas bagi saya itu apa yang dikatakan menggaung gitu saya setuju Tuhan ada di dalam matahari Tuhan ada di dalam air dalam bumi dalam awan itu yang disebut Pantisme Pantisme artinya semua Tisme itu Tuhan jadi semuanya Tuhan sebetulnya alam ini hanya penampakan saja dalam Upan Nesar disebut juga Sarwam Khabidam Rahman semuanya itulah Tuhan tapi ini kan masalah filsafat ya enggak semua orang bisa membayangkan yang abstrak begitu apa sih implikasinya bagi kehidupan kita bagi etika kita kan kan tatuan nasi kan tatuan nasi itu itu adalah engkau atau engkau adalah itu kan engkau itu artinya jiwa kita itu sama dengan itu itu artinya Tuhan jadi esensinya jiwa kita itu sama dengan Tuhan pantulan Tuhan terus ini apa maksudnya karena setiap orang jiwanya sama dan dengan Tuhan itu manusia itu memiliki potensi suci dalam dirinya beda misalnya dengan agama lain kan manusia dianggap budak nambah dianggap pendosa dianggap debu segala macam yang rantai itu kalau kita itu menganggap manusia itu suci karena suci itu harus dihormatilah dan semua orang dihormati jadi dari sanalah lah lahir etika yang disebut semua makhluk satu saudara wasu dewa kutu bakram gitu jadi inilah akibat Tuhan paham ketuhanan yang disebut pantaismo itu ada dalam semua orang jadi merangkul semua orang manusia apapun keyakinan dan apapun rasnya beda kan dengan Tuhan monotisme Tuhan yang buddha ini hanya kan mengurus satu kelompok saja kan karena keyakinan kan jadi misalnya Allah itu hanya mengurus memusuhi orang islam malah terkesan memusuhi orang non-islam kan begitu kan karena juga katanya Tuhan menciptakan alam semesta dengan isinya kok cuma mengurusin sekelompok orang kecil kan memusuhi yang lain ini kan pandangan kita kita bisa juga memberikan pandangan supaya buddha dan kawan-kawannya yang sama dengan dia melihat juga sisi lain jadi enggak ada Tuhan itu banyak jadi Tuhan satu tetapi manifestasinya itu yang disebut Dewa kan sinar itu memang banyak itu orang Hindu boleh memilih salah satu nama itu kalau Allah itu kan namanya 99 kan apa namanya Asmolusnah kalau kita banyak namanya itu Brahma Wisnu Siwa dan lain-lain bisa dipilih mana yang paling dekat di hatinya untuk dipuja itu namanya Istadewata tapi intinya tetap aja dia memuja Tuhan yang satu itu yang dalam Kupanesha disebut Brahman kalau di Bali disebut Sangyang Widi jadi itu ya enggak gampang-gampang begitu lah mesti tahu dulu filsafatnya tahu dulu apa sih penjelasannya itu saya kira mengenai ini ya paham ketunggan yang banyak dibilang nanti apa lagi tadi Bu terus oh iya di Bali banyak setannya oh iya oke begini ini ini kita lihat dulu tulisafat agamanya dalam Hindu itu tidak ada konsep tentang setan jadi setan itu kan dalam agamanya buddha itu dianggap sebagai musuh Tuhan sebagai lawannya Allah dari pandangan kita bisa kita tanya juga loh kalau ada setan yang merupakan musuhnya Tuhannya dia kenapa sih tanya Tuhan kan maha kuasa itu kok tidak dikalahkan setan itu jadi ada bagian dunia ini yang dikuasa setan kenapa tidak dikalahkan setan oleh Tuhan dia dalam hidup tidak ada konsep setan kenapa karena semuanya Tuhan tidak ada tempat bagi setan dan kenapa Tuhan tidak mengalahkan setan jangan-jangan kita bisa membuat nakal juga jangan-jangan sengaja setan dipelihara untuk menakuti manusia supaya manusia mencari pelindungan ke Tuhan ini ada fungsi penyair Lebanon Kalim Gebran memang begitu dibikin kusir sama dia jadi kita bisa juga lah menilai itu tidak cocok kalau melihat dari pesawat Hindu itu tidak tepat memang di Bali ada kepercayaan akan butokalor mungkin yang dia maksud Kalimu Desa butokalor ini beda dengan setan butokalor itu makhluk ciptaan Tuhan yang ada di bawah manusia binatang itu sebut butokalor juga butokalor itu kan alam kalau waktu jadi hasil alam dan waktu tapi yang di bawah manusia dan dia punya kekuatan negatif juga yang bisa mengganggu manusia inilah yang dibuatkan upacara supaya dia jangan mengganggu karena kita menjaga kesimpangan karena mungkin juga dihilangkan jadi jadi oke saya buatkan kamu perkara ini supaya kamu tenang di situ jangan mengganggu sehingga kita tidak ada permusuhan abadi dengan siapapun itulah intinya sekarang dari filsafat agama sekarang dari sisi sosialnya di Bali itu sejak abad ke-14 sudah ada orang muslim di Gel-Gel Lungkung dibawa oleh Raja Gel-Gel waktu Lungkung itu waktu beliau menghadiri ada pertemuan dengan Raja Yang Murug di Jawa diberikan pengantar 40 orang orang muslim diajaklah dia tinggal di di Gel-Gel itu ada kampungnya sampai sekarang masih aman berkembang mereka orang Bali menyebutnya sebagai nyamu selam saudara kita yang beragama Islam enggak diganggu Raja Melindungi orang-orang Bali Hindu-Bali enggak nyuruh-nyuruh dia ayo masuk Hindu enggak ada itu terserah dia aja mau masuk Hindu kalau dia mau ya silahkan saja enggak dipaksa enggak diajak-ajak banyak itu ada di Pegayaman juga Lilawan ada kampung Islam di Badung juga ada Karangasem hidup damai kita kita anggap mereka itu sebagai saudara yang mereka Islam itu mohon maaf ya kita kan dibuang dua kali juga oleh Ustadz itu tapi orang Bali enggak ada yang itu melempar sekrikil pun ke rumah teman-teman itu kenyama selam itu nah terus ini lagi yang berdua sebelum pandemi COVID itu ya satu minggu itu puluhan bos gede dari Jawa datang itu mengajak murid-murid kan anak-anak SMA SD sama buru-burunya berlibur ke Bali dia itu ya kalau memang banyak itu banyak setan ngapain ya ke Bali kan lebaran juga kalau enggak COVID wah penuh itu di Bali penuh yang datang itu ya orang-orang muslim teman-teman kita itu ini artinya banyak setan ngapain ke situ kan takut nah terakhir ini Raja Haram Saudi itu kan Raja Salman kan kalau dia ke Indonesia pertama kali kok dia milihnya Bali itu sebagai nombak liburnya 6 hari lagi ya Pak itu 7 hari kan awalnya nombak lagi 5 hari mungkin kesenangan kali kalau diganggu setan masih lebih cepat ya balik ke Haram itu nyatanya enggak jadi ginilah kita ketawa aja mendengar rombok ibu desa ini gitu loh kok diputer balik si otaknya orang punya agama baru itu mestinya lebih terang lebih jelas kok otaknya sekarang gelap ini yang saya kesian juga ini ibu desa ini ya satu kecamatan dengan saya jadi sekarang ini orang tuanya juga dicacimaki sama orang-orang Bali karena marah saya sih kesian juga sehingga stress juga itu ya mungkin karena itu kali dia sekarang minta maaf kan jadi belajarlah kita maafkan dia tapi soal hukum dia jalan aja lah itu dan kita sekarang ini jawab secara agama supaya baik orang Hindu teman-teman yang lain teman buddha yang lain tahu itu apa sih sebenarnya yang dia tuduh jelek itu bagi kita bukan jelek kalau jelek kenapa masih dianur kan begitu itu itu mengenai setan ada lagi ada lagi ya itu aja sih pak kayaknya ada lagi yang akal-akal itu kan akal budi dan akal karena diakal-akalin dia mengejak jadi begini dibalik itu kan biasa saya sih waktu kuliah dengar juga ada penggolongan agama ada agama bumi agama langit agama bumi itu agama Hindu buddha itu agama yang dibuat oleh manusia oleh akal budi manusia saya kira enggak apa-apa kalau buat akal budi itu sesuai dengan akal manusia cuma kan dia merenggahkan itu terus dibilang agama langit dibuat dari Tuhan sama wahyu itu kan keyakinan itu enggak bisa kita buktikan misalnya bisa kita tanya emang siapa sih yang melihat Tuhan mencetak buku di langit terus turun atau katakanlah dia pemberi wahyu siapa yang melihat itu kan klaim-klaim keyakinan dalam agama Hindu juga ada keyakinan isi kitab suci Hindu itu diterima oleh para maresi orang-orang suci itu waktu dia mengadakan samadhi yoga di sana dia mendengar isi dari weda upanisan ini langsung disebut anubawa kalau di agama dia itu kan ada perantaran malaikat enggak langsung dari Tuhan ke mabinya kan kalau kita para maresi itu langsung mendengarkan waktu beliau dalam keadaan semadi yang mendalam itu disebut anubawa orang Jawa mengatakan waktu orang-orang suci itu merasakan pengalaman manunggaleng manunggaleng kau legusti waktu itulah isi kitab suci diterima jadi karena orang suci itu sudah bebas dari kepentingan duniawi isi kitab suci kita itu juga tidak ada yang mengandung kekerasan kebencian semuanya isinya kedamaian tidak ada yang mengancam-ngancam tidak ada yang mengajur kekerasan ini karena para maresi itu hidup kan di asrapnya di hutan kan tempat sepi tidak ada persaingan dia juga tidak ingin mencari pengaruh mencari pengikut tidak ada yang dituju oleh para maresi itu adalah kebebasan terkinggi bagi manusia yaitu yang moksa itu yang burung dari lepas dari sangkar itu terbang itu jiwa kita bersatu lagi dengan Tuhan karena asalnya dari dua Tuhan bukan ya kalangkalin tidak ada itu sesalkan dia itu orang sekampung saya setelah beragama baru malah membuat teriukan terusuhan bukannya harus mendamaikan kita ini sudah berapa dapat hidup di Bali dengan orang-orang Islam itu tidak ada masalah kok sekarang dia bikin problem jadi ini pelajaran juga buat dia malah dibilang katanya di Bali tidak ada azan tidak ada azan banyak di kampung jawa azan orang-orang di sekitar itu dengar dan dan kepada ibu desa ini atau sekarang minta maaf ya kan atau mungkin teman-teman yang lain lu tolong lah kita itu sudah 7 abad bersama dengan orang muslim di Bali yang muslim dan hubungan baik kalau cerama-cerama anda seperti itu katakan saya itu di internal siapa yang zaman-zaman sekarang itu enggak bocor itu katanya kan di internal itu zaman-zaman orang-zaman bisa ngeratang bisa diubah ke youtube bisa memikir kebocor jangan juga tolong jangan dirusak hubungan baik di Bali antara zaman di Bali dengan cerama-cerama orang-zaman ini karena kita juga bisa kalau mau menghindar ngapa sih yang bisa kita belajar di zaman internet tapi kita kan enggak mau saya banyak punya teman muslim yang baik dengan saya yang sangat baik jadi apapun keyakinan kita dalam hatinya oke silahkan tapi dalam hubungan antara manusia kita harus menjaga supaya aman lah masyarakat kita bagi saya sekarang sudah selesai dan kita sudah jelaskan juga semoga yang mendengar pendeta ini dan juga bu desa seandainya dengar pendengar inilah jawaban kita terhadap tuduhan dari bu desa ini yang semena-mena yang ngabul dan kita adil ya kita bilang apa kalau bisa bilang moros juga mungkin enggak tapi memang sengaja dia ingin menyangkir hati orang tidak tahu saya tapi sudah lah kita maaf jadi yang penting jangan lagi mengulang dan yang lain-lain jangan titulah kita baik itu karena hubungan kita sudah baik di balik luar balik itu hubungan kita baik juga jangan di rusak dengan cara-cara begitu jadi itu yang kira-cara yang sikap kita baiknya cukup itu ya Pak diskusi kita dan semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama itu membawa kecerahan lagi orang-orang terbentuk dan ibu desa juga desa Amade dan Amati juga dan semoga kita tidak gampang terprovokasi untuk kapal seperti itu dan mari memperkuat barisan mencerdaskan intelektual sementon kita sendiri untuk menjaga supaya jangan goyang ya Pak Yan baik itu dari untuk generasi ke depan maupun untuk kita sendiri yang sekarang ini sebetulnya sebetulnya ini buku tadi saya kasih ibu ya terima kasih Pak saya baca di Facebook inilah bekal saya untuk menghadapi ibu desa kemuala ini saya kasih ibu ini semua ada jawaban ini juga satu lagi ini lebih lengkap terus ini juga ibu pacar buang kita kan ya 30 ini lah jadi kalau ibu masanya global kita ini masanya dulu ini supaya tahu apa sih isinya karena ini juga kita kesabat tidak setiap orang bisa memahami ini ibu ya oke makasih semua makasih terima kasih ibu ya untuk kami sudah ikut dalam global ini saya yang terima kasih dikasih tepakan baik kita tutup dengan parah mas santif om santif 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 om selamat menikmati selamat menikmati terima kasih